Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini, tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah, gak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer, yang disebut teori tuburukan besar, menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan, menyatakan bulan dulunya adalah asteroid, atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi, ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat, sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi, sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling gak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi, akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi? Ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar seperempat ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari. Cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya, saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dasyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat, sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas ke luar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja, gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu, dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, uff, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3 sampai 10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan, bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30 ribu kilometer. Sedangkan sekarang, satelit kita itu berjarak sekitar 386 ribu kilometer. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu, gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang, atmosfer bulan hampir gak ada. Dan karena itulah, satelit ini gak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5 ribu di antaranya memiliki panjang lebih dari 19 kilometer. Karena aktivitas seismik di bulan gak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap, karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding asfal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 mili detik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi, dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti, bulan menjauh ke luar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis. Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar, yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan, akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti sial. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah, dua atau tiga tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan nggak begitu. Malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan melihat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan, terjadi big splash, atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian, intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan, yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain, dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata, inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan nggak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi, nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata, nggak cuma bumi lho yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar seres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aetken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngeliat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu lho, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aetken. Diameternya sekitar 2.600 km, dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan... Ups! Tau-tau malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dasyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah Marebulan. Kawah di Marebulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan nggak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau, karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya. Dataran tingginya. Tapi akhirnya, alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan nggak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti, kita bisa menyingkap semua misterinya. Hei para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman, kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan. Keheningan total. Tapi, dikejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi, tunggu dulu apa itu benar-benar bintang. Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu, itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa lho. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 kilometer dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernafasan. Karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Tidak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang beterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hetfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat celcius. Paru-parumu akan kolaps, dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk pernafas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari, kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos! Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas straight nail. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi. Tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbeque. Meski terdengar tidak masuk akal, hitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana. Karena mereka tidak bisa melepas helm, mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya, apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menuas detik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Ha, enggak. Kalau kamu pernah menonton avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka menaruhnya di tempat tidur cryosleep dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan.